Intro Wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung arus penyekatan jalur mudik di Faroka, Solo Ratusan pengendara roda 4 dengan plat nomor luar kota Solo terjaring oleh petugas Bertempat di Simpang 3 Faroka, Jalan Selamat Ria di Pajang, Solo Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung penyekatan arus mudik oleh puluhan petugas gabungan Polresta Surakarta Menurutnya arus lalu lintas mudik tidak terlalu rame Warga mulai memahami dan mematuhi aturan tidak mudik Dan keseluruhan sudah membawa surat izin keluar masuk Perbatasan, perbatasan Kalau saya lihat sih Trafiknya tidak terlalu rame Bisa kira warga mulai memahami dan mematuhi aturan tidak mudik Kalau kita lihat yang kita cek mobil-mobil plat luar ya Kebanyakan banyak yang bawa SIKM juga Saya kira sudah mulai ini lah Warga sudah mulai mengerti dan memahami situasi seperti ini Perlunya apa? Disiplin lah Menurut Polresta Surakarta, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak SIKMSI Mayoritas pelaku perjalanan dengan plat nomor luar daerah berasal dari wilayah Jakarta Sudah satu sampai dengan hari ini, tanggal 12 Di masa penyediaan mudik Lima pos pengamanan kita plus satu pos yang Sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap Kurang lebih 735 kendaraan bermotor Plat luar kota Di pintu masuk perbatasan kota Surakarta Dan 273 run more kita putar balikkan Karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen Baik itu surat tugas atau SIKM Maupun terkait dengan hasil PCR maupun swab negatif Pihaknya menambahkan Selama penyekatan sebanyak 10 kendaraan disita petugas Karena tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan kendaraan bermotor Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan